Halo teman-temanku, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Buna di channel Nusuladea Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya, amin Nah di video kali ini, Buna mau ajak nih teman-teman untuk belanja dan cuci mata di Mr. DIY Kali ini Buna berada di Mr. DIY Solo Baru ya Nah ini Buna udah mulai masuk, mari kita lihat ada apa aja di Mr. DIY Solo Baru Nah ini Buna ambil keranjang yang dorong aja, karena capek ya kalau ngangkat-ngangkat gitu Nah jadi di Mr. DIY ini tuh lengkap banget ya, ada perlengkapan rumah tangga Terus juga banyak banget aksesoris, terus juga ada mainan anak gitu dan juga perlengkapan bapak-bapak gitu Nah yang pertama ini Buna lihat ada vase, vasenya tuh cantik-cantik banget dan ini tuh materialnya dari kaca gitu Pokoknya lucu dan bagus-bagus banget ya Untuk vase-vase ini tuh harganya mulai dari Rp30.000an, ini tuh bener-bener cantik gradasi gitu Tapi Buna takut ya kalau beli terus ditaruh di rumah, kan Buna punya anak kecil jadi takut deh nanti kalau pecah Nah lanjut ini Buna lihat bunga-bungaan juga lucu-lucu banget dan harganya juga terjangkau loh Nah ini lucu banget nih udah ada potnya kayak gini, terus pokoknya macam-macam banget deh Aku tuh udah punya lumayan banyak ya bunga-bunga dari Mr. DIY Nah lanjut ini aku nemuin apa ini ya, pistol gelembung gitu loh untuk Juna Jadi aku langsung ambil aja deh satu untuk mainan Juna di rumah Ini tuh harganya juga murah meriah banget ya Yang punya Juna ini harganya cuma Rp18.000an aja Nah ini karena Buna tuh cari yang biru gak ada yaudah deh Buna ambil yang hijau gak apa-apa ya Yang penting ke cowok-cowok gitu Oke lanjut lagi Buna mau cari apa lagi ya Nah lanjut ke sebelah sini, disini Buna nemuin rak lipat Nah seperti ini Buna ambil yang kecil dan yang biru untuk di rumah ya Nanti untuk tempat-tempat perintilan-perintilan gitu Dan yang kecil ini harganya tuh Rp30.000an Yang besar harganya Rp45.000an Buna ambil dua yang besar dan yang kecil Dan yang pastinya warna biru dong ya Nah ini langsung aja Buna Tata di keranjang Oke lanjut lagi kita berpetualang Nah disebelah sini tuh banyak banget rak-rak gitu Ini bisa untuk rak kamar mandi atau rak bumbu ya Dan ini juga lucu banget Sebenernya Buna tuh pengen buat tempat bawang-bawangan gitu ya Tapi masih belum tau lah besok aja Cari-cari inspirasi dulu Oke lanjut lagi ke sebelah sini Disini banyak banget ya ada tempat sampah Tuh aku tuh selfok banget sama ini Perpaduan antara biru dan pink Cantik banget nih Bisa ditaruh di kamar Atau di ruang tamu gitu ya Pokoknya ini cantik banget deh Dan lumayan besar gitu ya Terus ini juga ada yang modelnya biasa gini Terus yang di bawah ini juga cantik Warnanya biru dan pink Lanjut lagi ke sebelah sini nih Disini tuh banyak banget tumbler-tumbler gitu minuman Terus aku juga nemuin botol bumbu seperti ini Tuh ini tuh ada apa ini Ada sendoknya gitu ya Ada yang warna orange dan juga ada yang warna hijau Lucu banget kan Nah untuk yang di bagian bawah Ini tuh juga lucu-lucu banget Nah yang pink ini tuh ada sendoknya juga ya Dan ini cara bukanya tuh dipencet seperti ini Tuh terus yang bagian bawah tuh kayak jamur warna hijau Terus juga ada warna orange Nah lanjut nih ke sebelah sini Disini ada juga kitchenware Nah ini tuh ada banyak banget teflon-teflon pemanggang Tuh ini tuh ada frypan seperti punya aku ya Ini tuh anti lengket Bagus banget harganya juga murah Cuma 100 ribuan aja Tergantung ukuran sih ya Ada yang 113, 160 Kayak gitu Nah ini yang lumayan kecil Gak terlalu besar juga Pas banget nih untuk goreng apa gitu Nah ini lengkap banget ya Banyak banget model-modelnya dan warnanya Oke lanjut lagi Disini aku nemuin juga ada tempat roti Yang lucu banget nih Kayak apa ya ini ya Kayak menara gitu Terus di bagian bawah juga ada ini Tempat roti juga kayaknya ya Ada tutupnya Nah ini aku nemuin nampan nih Bagus banget nih Bisa untuk nyuguhin tamu gitu Tapi aku carinya yang agak kecilan ya bun ya Supaya kalau ada tamu cuma dua gitu Bisa pas gitu loh Nah ini juga ada warna pink Ada warna putih, biru Ini kecil ya Tapi yang warna birunya tuh Aku gak terlalu suka sama motifnya Pengennya tuh yang polos gitu loh Nah ini sebenernya pas nih Ada yang warna putih dan biru juga Aku liat-liat dulu deh Ini tuh bentuknya tuh kotak Tapi tuh agak melengkung gitu ya Cantik banget ini Beneran deh Birunya tuh soft baby blue gitu Cantik banget Nah ini juga aku lihat lagi Ada nampan yang lain lagi Tapi ini tuh birunya tuh Agak ke abu gitu ya Aku gak terlalu suka Nah seperti ini Padahal lucu banget loh Simple banget Oke lanjut lagi Ke sebelah sini Disini tuh ada banyak banget Kayak baskom-baskom gitu ya Terus juga warnanya tuh cantik-cantik banget Banyak banget Disini warna-warna shabby gitu Tuh Nah ini yang aku paling suka Di mister DIY Disini tuh banyak banget storage-storage Yang lucu-lucu gitu loh Kayak keranjang-keranjang gitu Yang materialnya tuh dari plastik Jadi beneran bagus banget Dan harganya juga terjangkau Lo disini Aku banyak banget ya Beli Storage-storage Di mister DIY ini Nah ini juga lucu banget kan Bentuknya tuh Tuh Cantik banget Nah ini ada warna macah Ada warna biru Tuh ini bisa banget nih Untuk tempat Apa tempat kos kaki Atau tempat masker gitu ya Atau tempat Perintilan-perintilan gitu Nah disini juga banyak banget Storage yang akrilik gitu loh Bahannya Dan juga ini Bisa untuk keranjang apa gitu ya Keranjang buah Atau keranjang Apa gitu Dan juga ada cangkingannya gitu Lucu-lucu banget kan Nah lanjut lagi Kesebelah sini Disini juga banyak banget Botol-botol minum Ini aku Salfok banget Sama botol minum yang ini Modalnya tuh kayak Neon lampu gitu Lucu banget Terus sedotannya tuh Apa ya Berputak gitu loh Cantik banget Ini aku suka banget Yang warna biru Terus juga ada Warna merah Hijau Kuning Lucu banget deh pokoknya Terus ini juga ada Botol viral gitu Biar kita tuh rajin minum Ini yang ukurannya Satu literan gitu ya bun Dan banyak banget Model botol-botol lain juga Harganya juga terjangkau banget Disini mulai dari Sepuluh ribuan aja loh Nah macem-macem ya Beda Kualitas juga Beda harga juga Ini ada yang Yang besar dan jumbo-jumbo banget Dan juga ada yang lucu-lucu banget Ada nanas Tomat Pokoknya Gemoy-gemoy gitu deh Nah disini aku juga Nemu Apa ini ya Food container ya Tapi ini tuh Bahannya dari kaca Aku takut banget nih Waktu buka Dan aku suka banget tuh Tutupnya warna biru Gini Sayangnya bukan plastik ya Kalau dari kaca tuh Aku takut gitu loh Takut kalau pecah Apalagi di rumah kan ada Juna Jadi beneran aku takut banget Nah ini juga banyak banget Sore-sore Terus juga tempat makan Yang unyu-unyu banget Dan gemoy-gemoy banget Ini udah ada Sendok dan garbunya Ini juga harganya terjangkau Ada yang 30 ribuan 40 ribuan Nah ini juga Apa ini ya Food container juga ya Ini ada yang kecil dan besar gitu Satu set Pokoknya Kalian bebas banget deh Milih Karena disini tuh Pilihannya banyak banget Oke lanjut lagi Disini Bagi yang toples-toples gitu Nah ini ada toples Seperti punya aku nih Nih Terus juga ada toples Yang dari kaca Lucu banget Tutupnya tuh kayak gini Tuh ini tuh ada warna pink Ada warna putih Dan warna biru Cantik banget Aku sebenernya pengen ya Tapi aku sudah punya Toples kaca tuh Tiga pecis Jadi Mending aku cari Yang toples plastik aja ya Soalnya Takut banget aku Kalau pecah gitu loh Nah disini juga Banyak banget nih Tempat-tempat bumbu Yang mungil-mungil Gini Ini materialnya juga Ada yang dari kaca Dan ada yang dari plastik Ya Banyak banget modelnya Ini tuh tutupnya tuh Kotak-kotak gini Motifnya Ada yang Warna biru Dan warna merah Terus juga disini tuh Ada Perabotan-perabotan Dapur Seperti Ciduk Atau gayung ya Gayung Termos Ember Pokoknya Lengkap banget deh Dan yang paling aku suka disini tuh Kebanyakan warna shabby Jadi emang Kelihatan elegan gitu Nah ini juga ada nih Botol-botol minum nih Untuk bapak-bapak nih Warnanya tuh Maco-maco gitu ya Warna merah Gelap-gelap gitu Terus juga ada yang Unyu-unyu Ada yang untuk Anak-anak juga Lengkap banget Pokoknya Nah di bagian sini nih Ada aksesorisnya Untuk dinding Ada stiker dinding Dan lain-lain Terus juga Perabotan dapur ya Ada dispenser Tempat bumbu Teko Gelas Cangkir Ini ya gak bisa Aku buka ya Karena ada Kardusnya gitu Nah lanjut lagi Disini aku juga Nemuin tempat tisu Yang lucu banget nih Bisa untuk Tatakan hp Terus juga bisa Untuk tempat Pensil Atau tempat Sendok garpu Juga bisa ya Ini ditaruh di meja makan gitu Tuh Multifungsi banget deh Nah ini warnanya Nah ini warnanya juga Macem-macem Ada abu-abu Ada kuning Tuh Lucu-lucu banget kan Nah disini juga Aku nemuin Teko Ini tuh Teko ini Raya punya aku ya Aku kayaknya Juga beli disini Dih dulu deh Nah ini tuh Tekonya Ada yang Tutupnya warna merah Kuning Ini tuh Ukurannya Satu liter ya Dan aku taruh Untuk tempat Minyak Dan juga air Nah untuk yang aku pegang Ini tuh Ukurannya Dua liter Dan materialnya tuh Dari plastik Disini juga Lengkap banget nih Cangkir-cangkir gitu Nah ini tuh Ada gelas-gelas Warna-warni Ini kayaknya Satu set gitu ya Terus juga Bahannya tuh Bagus Plastik Tapi yang tebel gitu loh Terus juga Banyak banget Cangkir-cangkir Yang ada Pegangannya gini Lucu-lucu banget kan Oke lanjut lagi Ke sebelah sini Disini juga Ada Pot-pot gitu Untuk bunga-bunga Yang suka Berkebun nih Terus aku Saffok banget Sama Si Raman ini Dari gajah Sampai aku tuh Ketawa sama Ayah Yang Nyuting ya Ya ampun Kok bisa sih Kepikiran kayak gitu Ada gajah kecil gitu Terus ini juga ada Semprot-semprot Untuk Apa ya Pokoknya Bisa untuk Kispray Bisa untuk Pembersih kaca Bisa untuk Air Saat nyiram-nyiram bunga Pokoknya Multifungsi banget Dan di Mr. DIY itu juga Lengkap banget Ada Casing-casing Hp gitu ya bun Tinggal Pilih aja Mau Hp apa Nah terus Kesebelah sini Disini aku tuh Nemuin Apa ini ya Perintilan dapur Kayak sendok Terus juga Capitan Terus juga Sutil-sutil Pokoknya Lengkap banget Nah ini aku nemuin Sendok kecil Kayak punya aku Ini ada warna hijau Warna pink Dan punya aku tuh Warna biru muda gitu Cantik banget deh Dan ini tuh Satu setnya Harinya Rp30.000an ya Dan ini aku juga Nemuin nih Sutil marble Yang warnanya putih Merah Hijau Dan lain-lain Ini tuh Harinya juga Murah banget Cuma Rp35.000 aja Ini tuh Anti panas ya bun Dan bisa beli Satuan loh Jadi gak harus Satu set gitu Nah ini Perintilan-perintilan Yang lain Seperti Saringan Centong Alap Peras jeruk Terus juga Parutan keju Apa ini ya Pemotong kue Lucu-lucu banget Dan disini juga ada Shower Kamar mandi Terus juga ada Apa ini Keran kamar mandi Ada selang Pokoknya lengkap Banget ya disini Nah terus aku Lihat nih Ada alas Alas untuk Meja gitu Atau untuk Laci-laci gitu ya Aku ambil Satu nih Gemes banget Dan ini harganya tuh Cuma Rp15.000 aja Tuh Lucu banget kan Ini nanti aku mau Pakai untuk Meja makan aku ya Untuk ganti-ganti Dan disini aku juga Nemuin Perintilan-perintilan Gemoy lagi nih Kayak kuas Kuas untuk Dapur gitu ya Terus juga Sendok Nih akhirnya aku Ambil sendok ini Lucu banget Isinya tuh Berapa nih 6 peces kali ya Oh Nggak 9 peces ya Nah ini tuh Harganya Cuma 11 ribu aja Lucu banget Nih warnanya Gemoy Gemoy Gini Nah ini dia Keranjang aku Udah mulai penuh Oke lanjut Ke sebelah sini Disini tuh Bagian jam dinding Jam dinding gitu Banyak banget ya Jam-jam disini Aku tuh Pernah beli juga disini Dan emang Bagus banget Tuh Ini tuh Warnanya cantik banget Kan ada yang pink Terus juga ada Tosca ini Lucu banget Ini tuh timbul gitu ya Harganya juga Terjangkau banget Nggak mahal gitu loh Ada yang 60 ribu 70 80 Pokoknya Macem-macem banget Harganya Karena disini juga Banyak banget ya Macem-macem Bentuk modelnya gitu Nah ini aku juga Nemu Jambeker Ini lucu banget Warnanya Tosca gini Terus yang pink itu Juga cantik banget loh Perbaduan Antara pink dan gold gitu Pokoknya Bener-bener Lucu dan bagus deh Nah ini juga ada Macem-macem Jam Ada yang jam dinding Terus juga ada yang Jam meja gitu Gemes-gemes banget Oke teman-teman Ini aku udah selesai Untuk belanja Di Mr. DIY Langsung aja Aku taruh kasih ya Oh iya Aku tadi tuh sama Beli lampu ya Lampunya tuh agak mahal 80 ribu Untuk ganti Di dapur aku Yang gelap Nah ini total belanjaan aku 228 ribu Oke teman-teman Terima kasih udah nonton video aku Sampai habis Belanja dan cuci mata Di Mr. DIY Semoga video aku selalu Menghibur dan bermanfaat ya Sampai jumpa Di video-video aku Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax